Sorotan lainnya Saudara Kementerian Perdagangan menginisiasi penandatanganan perjanjian kerjasama antar pemangku kepentingan ekspor di bidang produk alas kaki kulit dan produk kulit. Kesepakatan kerjasama dirangkai dengan seminar untuk meningkatkan daya saing produk alas kaki kulit dan produk kulit. Penandatanganan perjanjian kerjasama antar pemangku kepentingan ekspor di bidang produk alas kaki, kulit dan produk kulit dilakukan di Sleman, Yogyakarta pada Kamis pagi. Penanda tanganan di inisiasi Kementerian Perdagangan melalui Direkturat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Ditjenpen. Selain wakil dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, perjanjian kerjasama juga melibatkan perwakilan dari sektor bisnis, yakni pengurus Asosiasi Persepatuan Indonesia, APRISINDO, dan Asosiasi Penyama Kulit Indonesia, APKI. Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi, penanda tanganan perjanjian kerjasama ini adalah bentuk kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha untuk mendorong pengembangan serta peningkatan daya saing ekspor alas kaki, kulit, dan produk kulit, sehingga berjaya di pasar global. Penanda tanganan kerjasama hari ini merupakan wujud komitmen seluruh pemaku kepentingan untuk mensinergikan langkah dalam mendorong laku usaha di sektor alas kaki dan produk kulit agar semakin berdaya saing tinggi dan berkelanjutan tentunya dalam pengembangan ekspor kita di pasar global. Penanda tanganan perjanjian kerjasama ini juga dirangkai dengan pelaksanaan seminar nasional pengembangan ekspor dan peningkatan daya saing produk alas kaki, kulit, dan produk kulit. Sejumlah tantangan dalam pengembangan dan peningkatan daya saing ekspor alas kaki, kulit, dan produk kulit dibahas dalam seminar ini. Harapannya, dengan sinergi yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan pelaksanaan seminar nasional di sektor alas kaki, kulit, dan produk kulit kapasitas pelaku usaha dan daya saing produk nasional dapat lebih ditingkatkan dan pada gilirannya dapat mendorong ekspor alas kaki, kulit, dan produk kulit yang berkesinambungan ke pasar global. Kendala selama ini yang terjadi adalah sebetulnya lebih banyak disebabkan karena faktor global yang dirasakan oleh hampir setiap negara ada pasca pandemi COVID yang belum sepenuhnya bisa kembali recovery lalu juga ada perang di Rusia-Ukraina yang itu cukup memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi bisnis dan juga terutama bisnis kulit di Indonesia. Harapannya adalah dengan adanya penandatanganan kerjasama ini antara industri hulu dan hilir yang berada di sektor industri kulit bisa kembali pulih segera dan bisa melakukan peningkatan ekspor ke negara-negara yang dihatapkan. Saya rasa ini momentum di saat kita sedang ada kondisi yang terdampak dari global demand stakeholder bersama kita kompak kemudian kita berusaha untuk mendorong supaya industri kita tetap bisa eksis dan terutama untuk bisa ekspansi untuk ekspor lebih meningkat lagi. Penandatanganan perjanjian kerjasama dan seminar nasional ini dihadiri juga oleh para pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia. Michael Aryawan, KomposTV, Yogyakarta.